Dalam rangka nyentuh bola administrasi 4 pelahan yang lebih baik Selamat pagi, salam sejahtera dari kita sendiri Alhamdulillah, puji syukur kita padatkan kepada Tuhan Mahesha Mengenangkan laku wajib Indonesia Raya Ketiga, sambutan dan harangat dari Kepala Balecian Kemudian mengevaluasi ya Baik itu pencemar bakteri, virus, parasit, maupun bahan kimia di larangkan Nah yang ketiga Satu, senyum, dua, tiga Ini adalah kegiatan terpadu antara badan POM di pusat Dalam hal ini di rektorat registrasi pangan olahan Bersama-sama dengan Balai Besar POM di Semarang Nah kegiatan yang dilakukan ini adalah memberikan BIMPAC dan Helpdesk Kepada pelaku-pelaku usaha yang bergerak atau memproduksi pangan olahan Yang saat ini masih dalam proses-proses produksinya Nah tentunya ketika dan proses mendapatkan izin edar Karena ketika akan mendapatkan izin edar Jadi suatu produk pangan olahan ini wajib mendapatkan izin edar dulu sebelum diedarkan Nah maka kemudian harus memenuhi ketentuan-ketentuan Salah satunya adalah pertama sarana produksinya Tempat produksinya harus memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik Itu dari sarananya Kemudian produknya yang diproduksi ini harus memiliki izin edar Nah ketika produk ini harus memiliki izin edar Maka tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi Nah pelaku usaha kadang-kadang mandeknya di situ Ya Ah udah deh saya nggak mau lanjut Atau mungkin karena sekarang sudah semuanya elektronik Sehingga mungkin banyak yang masih gaptek Dengan menggunakan teknologi Nah sehingga kemudian nanti kami ajarkan Terus bagaimana misalnya suatu produk ketika akan mendapatkan izin edar Maka dia harus memberikan juga rancangan labelnya Kemasannya Karena di dalam ketentuannya Kemasannya juga harus ada Apa-apa yang harus tercantum di situ Komposisinya kah Namanya kah Dan lain-lain Nah itu kami ajarkan Jadi jangan sampai Ikuti terus update terbaru dari Sosial Media Tribun Jatot Sosial Media Tribun Jatot Sosial Media Tribun Jatot Terima kasih.